Amerika memiliki ribuan pesawat baik yang aktif maupun yang ditidurkan. Pesawat yang tua seperti F-16 Fighting Falcon pun dapat dihidupkan kembali sebagai drone tanpa awak. Drone yang oleh analis Zachary Cullenborn disebut sebagai pesawat mayat hidup dalam artikel baru-baru ini di War of the Rock dianggap bisa menjadi solusi yang murah. Pesawat tersebut dapat mengambil tugas yang terlalu berbahaya untuk pesawat berawak menerbangkan satu misi terakhir sebelum pensiun permanen. Di pangkalan Angkatan Udara Davis Mountain di Tucson, Arizona, terdapat tempat yang dikenal sebagai The Boneyard. Ribuan pesawat bekas Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Kops Marinir diparkir dalam barisan rapi di Gurun, Arizona. Tempat ini memang memiliki kelembaban yang rendah sehingga membuat badan pesawat yang disimpan bisa berumur lebih lama. Pesawat yang dikirim ke Boneyard biasanya dipensiunkan setelah sesuatu yang lebih baik datang. Misalnya F-16 digantikan oleh F-16 yang lebih baru atau bahkan F-35. Meski demikian, bukan berarti pesawat-pesawat tersebut hanya menunggu kematian. Terkadang, mereka juga diaktifkan kembali, tapi memang itu sangat jarang. Sebenarnya, banyak pesawat di Boneyard berada dalam kondisi yang dapat diterbangkan, tetapi mereka telah menjadi usang. Beberapa pesawat juga dianggap tidak lagi aman untuk terbang, karena badan pesawat telah mencapai titik kelelahan. Sementara yang lain diganibalkan untuk menjaga pesawat yang aktif dari keluarga yang sama, agar tetap bisa terbang dalam tugas aktif. Pada tahun 2010, Angkatan Udara Amerika telah memulai program untuk mengubah F-16 menjadi varian QF-16, yaitu varian tanpa awal. Namun, varian ini bukan dimaksudkan untuk digunakan dalam layanan atau dijual. Varian QF-16 hanya digunakan sebagai drone target untuk pengujian rudal. Namun, pengamat Zachary Cullenborn memiliki pemikiran yang lebih jauh dengan mempersenjatai F-16 yang diubah menjadi drone dan mengirimkannya ke medan pertempuran. Pesawat yang disebut mayat hidup itu dapat melakukan misi berbahaya tingkat tinggi. Mereka dapat dipersenjatai dengan rudal antiradiasi dan kemudian diterbangkan langsung di atas pertahanan udara musuh. Konsep seperti itu tentu akan sangat berbahaya bagi pesawat dengan pilot manusia. Tetapi untuk pesawat tempur mayat hidup tentu tidak perlu difikirkan. Pesawat mayat hidup bahkan bisa diisi dengan bom dan berubah menjadi rudal jelajah raksasa. Jika digunakan, ia dapat diterbangkan ke sasaran seperti jembatan Crimea. Jembatan sepanjang 11 mil yang dibangun Rusia setelah mencaplos menanjung Crimea dari Ukraina. Jembatan itu saat ini menjadi ruto pasokan bagi pasukan Rusia yang menyerang Ukraina. Dan kehancurannya akan menjadi kemunduran besar dalam perang yang sama sekali tidak berjalan sesuai rencana untuk Rusia. Namun untuk membuat pesawat mayat hidup mungkin tidak akan semudah itu. Karena pesawat yang ada di boniat seringkali telah dilucuti suku cadangnya dan hanya meninggalkan badan pesawat saja. Selain itu, usia dan kelayakan pesawat juga bervariasi. Sementara tantangan jangka panjangnya adalah jika ini terbukti berhasil, lambat laun Amerika juga akan kehabisan pesawat tua yang bisa digunakan. Tapi daripada pesawat hanya berdiam diri, mungkin akan lebih baik jika misi terakhirnya digunakan untuk misi bunuh diri saja. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Terima kasih telah menonton!